Intro Pemain Persib Bandung digenjok latihan di tengah cuaca panas dalam 2 hari terakhir Tim berlatih pada pukul 8.30 pagi dan sesi digelar selama 1,5 jam Kondisi kota Bandung juga saat ini dalam kondisi cuaca yang panas pada musim kemarau Namun pelatih fisik Mira Patrick menyebut bahwa tidak masalah pemain berkegiatan di bawah terik matahari Karena ini jadi ajang simulasi bermain dengan kondisi panas Seperti misalnya saat anak asohnya bermain di Surabaya pekan lalu Yang mana kondisinya panas hingga harus dilakukan water break Persib juga pada laga selanjutnya akan bertanding melawan Borneo FC di Samarinda Meski akan bermain pada malam hari Tetapi cuaca di Samarinda tentunya lebih panas dari Bandung Jadi bagi Patrick Agenda latihan siang hari bisa dianggap sebagai persiapan jelang laga berikutnya Itu tidak masalah Karena di Indonesia juga kami akan banyak bermain pukul 3 siang Yang mana itu sangat panas Seperti di laga terakhir menghadapi Persebaya Cuacanya mencapai 35 derajat Hari ini kami berlatih 31 derajat Jadi tidak ada masalah mengenai itu Ya Saya rasa akan mirip dengan di Sarawak atau Sabah Jadi bisa mencapai 35 sampai 36 derajat Cuaca yang sangat lembab seperti saat melawan Persebaya Jadi saya tak takut dengan itu Pemain kami sudah siap untuk mengatasinya Jelos Miro Patrick Boboto Mengungkapkan kekaguman kepada sosok penting di ruang ganti Perseb Bandung Meski tidak bermain Namun pemain ini berperan penting dalam kebangkitan Perseb Bandung Hingga di delapan laga terakhir Perseb Bandung tidak terkalahkan Kualitas pemain Perseb ini sudah setara asisten pelatih Perseb Bandung Yang jago membakar semangat pemain Termasuk di ruang ganti Pemain yang jago membakar semangat pemain Perseb ini adalah Ahmad Jufrianto Dia adalah satu-satunya pemain yang tersisa saat mengantarkan skuad Perseb Bandung Menjuara ISL 2014 Dan Piala Presiden 2015 Sedangkan rekan satu angkatannya di Perseb Bandung Yang musim lalu masih bermain untuk Perseb Saat ini telah menjadi asisten pelatih Perseb Bandung untuk posisi kiper Ya, Imadi Wirawan yang sekarang menjadi asisten pelatih kiper Perseb Bandung Sebelumnya bermain selama 10 musim bersama Perseb Bandung Khusus untuk Ahmad Jufrianto Kini ia dikabarkan disiapkan untuk menjadi asisten pelatih Perseb Bandung mendampingi Bojanodan Besar kemungkinan Juppe harus pensiun terlebih dahulu sebelum akhirnya bergabung dengan jajaran tim pelatih Perseb Bandung Termasuk Ahmad Jufrianto harus mengambil lisensi pelatih dasar untuk modal menjadi asisten pelatih Perseb Bandung Saat ini meski Ahmad Jufrianto tidak banyak mendapatkan waktu bermain di Perseb Bandung Namun perannya masih sangat besar Terutama Memberikan motivasi kepada para pemain Boboto kagum dengan sepak terjangnya menjadi motivator pemain Perseb Bandung di ruang ganti Boboto juga sepakat jika Ahmad Jufrianto kelak menjadi asisten pelatih Perseb Bandung Tracker asing Perseb Bandung David Dasilva sedang dalam performa terbaiknya David Dasilva kini menjadi predator berbahaya yang membuat gentar lawan-lawan Perseb Bandung di kompetisi BRI Liga 1 2023 Teranyar David Dasilva kembali menjadi pahlawan Perseb Bandung saat mengalahkan Perseb Bandung Pada pekan ke-15 BRI Liga 1 2023 David bahkan mencedak Beres untuk mengalahkan Perseb Bandung di gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur Tambahan dua gol tersebut berhasil mengantarkan David Dasilva menempati posisi kedua daftar top score sementara BRI Liga 1 dengan koleksi 10 gol Tracker asal Brazil ini hanya terpot satu gol dari pemain RMFC Gustavo Almeida yang menempati posisi teratas Berkat kecemerlangan David Dasilva Perseb Bandung kini pun merokit ke posisi papan atas kelas men sementara Dengan menempati posisi ketiga mengumpulkan 27 poin dari 15 pertandingan Perseb Bandung kini hanya terpot empat poin dari Borneo FC yang duduk di puncak kelas men sementara BRI Liga 1 2023 Sayangnya, performa tajam David Dasilva ini sedikit terganggu Pasalnya, kontraknya bersama Perseb Bandung akan berakhir pada 30 Desember 2023 ini Itu artinya David Dasilva kini hanya memiliki sisa kontrak dua bulan bersama skuad Perseb Bandung Alhasil, tracker berkepala pelontos ini pun kini menjadi incaran utama beberapa kelapapan atas Liga 1 Semuanya mengintip celah mendatangkan David Dasilva pada bursa transfer pemain Demi menjaga aset pentingnya, manajemen Perseb Bandung dikabarkan sedang menyiapkan kontrak jangka panjang dengan tawaran menggiurkan Informasi ini diketahui dari unggahan akun Instagram at Gossip Bola Menurut Gossip Bola, manajemen Maung Bandung menyiapkan tawaran menarik demi mengamankan bintang utamanya Perseb dikabarkan telah menawarkan perpanjangan kontrak dengan tambahan nilai kontrak cukup menarik bagi David Dasilva Di samping itu, banyak klub lain yang memantau situasi Tulis akun Instagram at Gossip Bola pada Kamis kemarin Gossip Bola menambahkan tawaran perpanjangan kontrak telah disodorkan ke David Dasilva Dan kini, tinggal menunggu apa keputusan dari sang bomber asal Brazil tersebut Tidak dirinci secara detil nilai kontrak yang disodorkan Persib Bandung pada David Dasilva Namun kabarnya, jika disetujui, maka David Dasilva bisa masuk dalam daftar pemain Liga A1 dengan gaji tertinggi Hingga video ini dikerjakan siang tadi Belum ada keterangan resmi dari para pihak yang terkait dengan perpanjangan kontrak pemain ini Sebelumnya memang, David Dasilva sempat diisukan akan kembali ke persebayang Saat itu, rumor pulangnya David Dasilva ke persebayang Serabaya tidak lepas dari menurunnya performa sang striker Bajul Ijo di musim ini Yakni Paolo Victor Paolo Victor sendiri baru mencedak satu gol untuk persebayang di Liga A1 2023 Yang akhirnya, membuat bonik mania gerah dan berharap David Dasilva bakal kembali ke Bajul Ijo pada putaran kedua musim ini Selain itu juga, sosok David Dasilva sempat kepergok mau unggah ulang cuplikan pertandingan persebayang Yang diunggah oleh mantan rekan setimnya Saat masih di Bajul Ijo Yakni Diogo Kampos Besar kemungkinan, David Dasilva tengah mengumbar kode untuk kembali ke persebayang Serabaya Usai Liga A1 2023 ini Sosoknya kerap menjadi kambing hitam sepersi Bandung mengalami kekalahan kalah itu Namun kini, patut kita tunggu Bagaimana reaksi dari David Dasilva ke manajemen Persib Bandung? Akankah ia menandatangani perpanjangan kontrak dari Persib Bandung? Atau justru, memilih pindah ke klub lain? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!